Ketika kita berbicara RZR, kita tidak bisa tidak memikirkan RXZ. Hadir dalam pengembangan Yamaha RD-125. Seperti yang telah disebutkan pada artikel sebelumnya. Generasi pertama dililis pada tahun 1985 dan hanya tersedia di Malaysia dan Singapura. Yamaha memperluas pasar setelah masuk ke Indonesia dengan menjual varian full fairing. Yamaha RZR dan RXZ hanya bervariasi pada tampilan depan fairing lengkap dengan RXZ, pelanjang kecuali lampu dan penutup bawah. Saat pertama kali keluar, RZR mampu mencuri perhatian dan bersaing ketat dengan Suzuki RGR-150. Karena di Indonesia, RGR-150 generasi pertama masih merupakan mesin semi-full fairing dengan batuk lampu dan pelindung. Selain kesamaan fairing, mesin RZR dan RXZ dibangun di atas platform yang sama. Jantung 2 tak 103. Kuluh limaj menghasilkan 15. KW pada 8,000, 500 rep dengan torsi 8. 11,1 nanometer pada 7,500 pun di atas kertas. Yamaha RZR lebih nyaman di atas untuk track panjang karena sifat mesin overbore. Dengan bore dan stok 56mm-54mm dan dilengkapi dengan transmisi 6 kecepatan. Sayangnya hal tersebut juga kerap menjadi salah satu alasan mengapa orang Indonesia menyukai RX King. Garbox 5 percepatan digambarkan lebih ketat dan cocok untuk tarikan pendek. Pembuatan Yamaha RZR dihentikan pada tahun 1998. Reaksinya mirip dengan RXZ saat itu. Menurut beberapa RXZ dan RZR adalah produk, namun ini lebih karena pemasaran daripada kegagalan produk karena harga fairing motor pada saat itu. Pembuatan Yamaha RZR dihentikan pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!